Intro Hasil akhir Timnas Indonesia vs Singapura leg kedua Unggul 4-2 sekuat Garuda lolos ke final piala AFF 2020 Di babak pertama ini Singapura mencoba menekan balik Indonesia Yang dibenteng oleh Rizky Rido Sayangnya beberapa kali percobaan Song Uyong gagal menembus pertahanan Indonesia Jelang babak pertama berakhir Singapura semakin berusaha membalas ketertinggalan Melalui Hafiz Nur menit ke-40 Sayangnya Rahmat Ilyanto berhasil mentekl dan dianggap bukan pelanggaran bagi Singapura Di akhir babak kedua Singapura harus diganjar kartu kuning Kedua pemain bernomor punggung 21 Sahwan Baharudin Sahwan kedapatan melakukan sikutan kepada Rizky Rido di depan wasit Saat sedang menyiapkan tendangan bebas untuk Singapura Pasca diganjarnya kartu merah Singapura berhasil mencacorkan bola kegawang Indonesia yang dijaga Nadia Warga Winata Berkat tendangan Song Uyong yang memanfaatkan kemelut Peluit babak pertama pun berakhir dengan skor 1-1 Di babak kedua keadaan permainan tidak jauh berbeda dari sebelumnya Tim nasional Indonesia yang memiliki passing-passing akurat berhasil mengurung Singapura Sedangkan Singapura dengan para pemain cepatnya mengendalakan serangan balik untuk mengancam Indonesia Menit ke-67 pasca Irfan Jaya masuk dan melakukan akselerasi Memaksa Irfan Fandi menghentikannya melalui gerakan tangan Kali ini Singapura kembali diganjar kartu merah Indonesia unggul jumlah pemain tidak membuat Singapura menyerah begitu saja Alih-alih bertahan Indonesia kebobolan lewat gol yang berasal dari tendangan bebas Eksekutor tendangan bebas tersebut itu adalah Syahdam Sulaiman Kedudukan berbalik menjadi 1-2 untuk Singapura Tak mau malu dengan unggul jumlah pemain Tim nasional Indonesia kembali lakukan serangannya Prata marhan mencetak gol memanfaatkan bola rebond Hasil sontekan Witan Sulaiman Kedudukan kembali imbang Sebetulnya Singapura kembali memiliki peluang emas Melalui tendangan penalti di menit 89 Setelah prata marhan dianggap melanggar pemain Singapura Penalti yang dilakukan oleh Faris Ramli Pemain senior Singapura tersebut tidak bisa membawa Singapura kembali lading Kedudukan 2-2 berakhir hingga pelut panjang Yang memaksa pertandingan dilanjutkan ketambahan waktu Perpanjangan waktu 15 menit pertama langsung dimanfaatkan tim nasional Indonesia yang unggul jumlah pemain Hasilnya pemain Singapura melakukan bunuh diri dan memaksa Indonesia kembali unggul 3-2 Keunggulan jumlah pemain dan kondisi fisik yang mulai terkuras sepanjang perpanjangan waktu Singapura terus digempur Peluang-peluang berbahaya diciptakan mulai dari Eigi Molona Fikri, Evan Dimas, dan Irfan Jaya Indonesia kembali memperlebar keunggulan kali ini giliran Eigi Molona Fikri yang menyumbang gol untuk sekuat Garuda di menit 105 injury tim Kedudukan 4-2 berhasil dipertahankan hingga pelut panjang dipunyikan wasit asal Oman Atas hasil ini Indonesia menang dengan agregat 5-3 atas Singapura Tim nasional Indonesia berhasil lolos ke final jala FF 2020 Selamat untuk kemenangan tim nasional Indonesia Gol-gol tim nasional Indonesia diciptakan oleh Ezra Wilian Eigi Molona Fikri Pratama Arahan dan Irfan Jaya Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!